Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya channel Tutorial Office, video pembelajaran tentang Microsoft Office paling mudah dan simple. Pada channel ini berisi video tentang Microsoft Office diantaranya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat garis pada Microsoft Word di dalam HP Android kita. Dan disini saya sudah membuka file formulir di mana di bagian atas kita akan membuat garis untuk kopsulatnya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dan kode yang harus kita tuliskan untuk membuat garis lurus secara cepat. Pertama silakan kita letakkan kursor berada di bagian garis yang akan kita buat, kali ini di bawah kopsulat ya. Kemudian kita masukkan strip 3 kali, kita tulis strip 3 kali lalu tekan enter, maka akan muncul satu garis berada di sini. Ini cara yang pertama yaitu menggunakan satu garis. Kemudian untuk membuat dua garis kita harus gunakan kode yang lain. Kita hapus terlebih dahulu, strip 3 ini. Untuk membuat garis 2, kita masukkan sama dengan. Dengan jumlah 3 kali lalu klik enter, maka akan muncul dua garis yang ada di sini. Kalau misalnya menggunakan dua baris, sepertinya lebih kelihatan keren ya. Kita hapus terlebih dahulu, sama dengan, tiga sama dengan yang telah kita tulis. Lalu untuk menggunakan tiga baris, kita masukkan pagar tiga kali lalu klik enter. Maka akan muncul tiga garis secara berurutan yang berada di tengah paling tebal sendiri. Terserah teman-teman mau pakai kode yang pertama, kedua, atau ketiga. Pilih satu garis, dua garis, ataupun tiga garis sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan cara ini paling simpel dan mudah. Jangan lupa like, komen, subscribe, tutorial office, video pembelajaran tentang Microsoft Office secara gratis dan jelas.